Bismillahirrahmanirrahim. Undang-undangan Jokowi-Dodo masih memiliki waktu selama 14 hari setelah dilantik. Penundaan pengumuman nama-nama Menteri lebih padat ke hati-hatian Jokowi-JK dalam merumuskan formasi kabinetnya, agar tidak ada lagi Menteri yang terjerat kasus korupsi. Ini sebuah langkah baru, langkah maju yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden, melibatkan lembaga yang notabene selama ini tidak pernah dilibatkan. Nah, kalau kemudian ini gara-gara itu terlambat 1, 2, 3 hari, harusnya bisa dipahami. Karena tahu untuk kebaikan bersama dan kita belajar dari pengalaman yang lalu, ketika dalam perjalanan kemudian ada 3 Menteri aktif yang terkenal tindak binatang korupsi. Sebagai mana telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pada Pasal 6 menyebutkan, jika batas waktu pembentukan formasi Menteri paling lambat 14 hari setelah Presiden dan Wakil Presiden dilantik, untuk itu Pramono Anung berharap agar seluruh masyarakat Indonesia memahami hal tersebut. Dari Jakarta, Azizul Hakim melaporkan.